Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Khaled, saya Riri, saya Ayu, kami kelompok satu akan membuat video nanti di Museum Prawulan. Sebagian besar koleksi unit pengelolaan informasi Majapahit PIM dipamerkan di pendopok ini. Nah, disini kita sedang diberikan cerita sejarah tentang Museum Prawulan oleh Bapak Pengurus Museum. Kerajaan besar di Jawa Timur dulu ada tiga ada, itu yang pertama Kerajaan Kudai, ini di Jawa Timur, saya bicara di Jawa Timur. Lalu Kerajaan di Nusantara banyak, di Nusantara ini Kerajaan yang pertama kalau tidak salah Kerajaan Kudai, bagus ya. Kerajaan Kudai, itu abang-abang atau tahun 400. Tapi di Jawa Timur ada Kerajaan besar selain Kudai, apa? Yaitu Kerajaan Kedil, itu berdiri tahun 1042. Kemudian ada Kerajaan Singasari, berdiri tahun 1222. Dengan Raja Kertenang, Raja Kartanggara. Kerajaan Singasari itu disusul lagi Kerajaan Majapahit. Nah, mengapa kau sampai di Tauruang? Memang di dalam sejarah dijelaskan. Kerajaan Majapahit dulu, setelah Raja Kerajaan Singasari runtuh, ini ada tokoh yang bernama Raden Wijaya. Di pendopo ini, kita bisa melihat berbagai koleksi yang dipamerkan, terutama dari kategori bahan batu dan terakota. Gambaran teknologi bangunan, seni pahat, dan paham keagamaan yang berkembang pada masa Majapahit terlihat pada berbagai koleksi arca, prasasti, maupun unsur bangunan. Koleksi yang menjadi unggulan diantaranya adalah Miniatur Candi, Samudra Matana, dan Arca Wisnu Naik Garuda. Di sini juga terdapat penjelasan tentang koleksi-koleksi tersebut. Terima kasih telah menonton! Oke guys, itu tadi perjalanan dan juga penjelasan sejarah Majapahit dari kita di Museum Rawan. Jika ada salah kata dari kami, kami minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! Terima kasih telah menonton!